Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Mukasiron, pasca rapat koordinasi yang diikuti oleh BPJS Kudus dan beberapa pimpinan OPD antara lain Dinsos, DKK, Duk Capil Kudus, dan BPJS Kesehatan Kudus. Dalam rapat koordinasi tersebut, Mukasiron beserta anggota Komisi D melihat adanya permasalahan data penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, CKNKIS. Penerima bantuan Iuran PBI masih perlu pembenahan. Dari hasil rapat koordinasi terkait pencapaian UHC di ruang rapat Komisi D DPRD Kudus pada selasa sore kemarin, penerima bantuan Iuran yang masih perlu pembenahan, terutama pada jumlah yang ada sekarang, tentang keberadaan seseorang yang ada dalam data tersebut, apakah benar-benar ada orangnya, atau sudah meninggal maupun justru pindah alamat. Mukasiron juga menjelaskan bahwa program CKNKIS merupakan program nasional, dan dirinya akan lebih memprioritaskan pada program Universal Healthy Conference, atau UHC, atau Cakupan Kesehatan Menyeluruh bagi penduduk Kudus. Hal tersebut tentu harus didukung dengan kondisi keuangan sepanjang Pemkap Kudus memiliki anggaran yang cukup. Ini akan susah menjadi program nasional, tetap kita nanti lebih memprioritaskan pada UHC, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan kita. Kalau memang keuangan kita memang tidak mampu untuk meng-cover itu, ya tetap kita lebih memprioritaskan yang dilihat mampu. Tetapi perlu kita ingat bahwa yang namanya kebutuhan wajib kita, itu kan pendidikan dan kesehatan, tetap itu menjadi skala prioritas. Karena pendidikan harus 20%, kesehatan 10%, dan infrastruktur 25%. Selain itu, baru yang lain, kebutuhan yang lain. Kalau kebutuhan wajib kita sudah terpenuhi, baru yang lain. Nah, kesehatan itu kebutuhan wajib kita. Itu kebutuhan wajib kita untuk masyarakat. Mukasira menambahkan, bidang kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi, termasuk bidang pendidikan serta infrastruktur. Sepanjang Pemkap Kudus memiliki anggaran yang cukup, tentunya pencapaian UHC menjadi skala prioritas karena target tahun 2019 harus sudah selesai.